Staf ahli Kapolri berinisial FA disebut-sebut terlibat dalam rekayasa dan membantu ex-Kadis Propa Polri Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selain berstatus staf ahli Kapolri, FA disebut juga merupakan sahabat dekat dari Irjen Verdi Sambo. Terkait hal itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman soal dugaan itu. Tim Sus Kapolri mengungkap peran empat tersangka dalam dugaan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan bahwa tersangka Verdi Sambo diduga merupakan pihak yang meminta Barat Ae menembak Brigadir J. Dia juga yang membuat skenario seolah-olah kasus itu merupakan kasus tembak-menembak. Barat Ae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan RR, Ferdi, Sambo, dan KM dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 Jumto, pasal 55, dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari para dae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Terima kasih telah menonton!